Intro Timnas Indonesia U17 memiliki sejumlah cara lolos ke babak 16 besar piala dunia U17 2023 usai 2 kali imbang di grup A sejauh ini Indonesia U17 memiliki hasil yang relatif baik setelah menahan Ecuador U17 1-1 dan Panama U17 dengan hasil serupa Timnas U17 jadi 1 dari 3 tim yang sudah melakoni 2 pertandingan yang belum menelan kekalahan 2 tim lain adalah Ecuador dan Spanyol dengan meraih 2 poin dari 2 pertandingan dan menyisakan 1 laga grup Timnas Indonesia masih memiliki kans lolos ke babak ugor 16 besar piala dunia U17 beragam cara bisa ditempuh tim asuhan Bimasakti ini guna melangkah ke babak berikutnya akan tetapi setidaknya hanya ada 2 cara yang bisa memuluskan perjalanan timnas Indonesia U17 ke babak 16 besar piala dunia U17 1. Menang atas Maroko saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga kelasmen grup A dengan torehan 2 poin 2 tim diatasnya adalah Ecuador yang jadi pemuncak kelasmen dengan 4 poin serta Maroko di posisi kedua dengan 3 poin apabila Indonesia menang atas Maroko poin Garuda Asia bertambah jadi 5 poin sedangkan Singa Atlas bakal memiliki poin akhir 3 dengan mengoleksi 5 poin Indonesia bisa menjadi runner up apabila Ecuador tidak kalah lawan Panama sedangkan Maroko di peringkat ketiga imbang lawan Maroko sekalipun tim nasi Indonesia U17 kembali meraih hasil imbang saat bentrok dengan Maroko tuan rumah tetap punya peluang besar lolos ke 16 besar dengan meraih 3 poin dalam 3 laga Indonesia akan memperebutkan satu tempat dari 4 jatah peringkat 3 terbaik guna melengkapi 16 tim dari 6 grup piala dunia U17 2023 kesempatan Indonesia kebabak 16 lewat jalur peringkat 3 terbaik terbuka pabla Iqbal Widangge dan kawan-kawan memiliki poin dan sisi gol lebih baik ketimbang tim-tim yang juga masuk kelasmen 3 terbaik sampai dengan berita ini dibuat Indonesia memiliki pesaing kuat dari 4 grup Brazil, Argentina, Korea Selatan, dan Meksiko Uzbekistan U17 dari grup B memiliki peluang lebih bagus lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik Uzbekistan kini mengoksi 3 poin dari 2 laga laga terakhir Uzbekistan melawan Spanyol selain 2 cara di atas kekalahan dari Maroko juga bisa saja meloloskan Indonesia U17 ke 16 besar piala dunia U17 2023 akan tetap ikan tersebut kecil pasalnya sampai sejauh ini pesaing-pesaing Indonesia di peringkat 3 terbaik seperti Brazil, Argentina, Korea Selatan, dan Meksiko baru memainkan satu pertandingan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati